Assalamualaikum, saya Lestin untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Giliran gue lagi posting pegangan tangan, dibilang haram, edukasi Gua Lestin sama bilang karena mereka adalah sahabat-sahabat Mantap, salam mengisul Si OP berulah lagi, dia mereng-mereng mencak-mencak Karena menganggap dirinya didiskreditkan ketika pegangan tangan dengan sang kekasih Disebut haram dan tidak mendidik Tentu saja, hal itu menjadi perhatian publik Dianggap ia seolah pansos Karena dia menyebut-nyebut dan menyindir Orang yang langsung gendongan Tapi bukan muhrim dan belum halal Ya, siapa lagi yang disindir Kalau bukan Lesti dan Bilar tentunya Berat dugaan kesana Giliran ada yang posting, gendong-gendongan masih belum muhrim Dibilang, wow keren, romantis Hal itu pun rupanya mencuri perhatian Rizky Dibilang yang mengungkapkan dengan rasa marah dan sentilan yang cukup menohok Ya, hal itu diungkapkan di sastori Bilar Yang mengunggah dia sesing di Google memanjat tangga Ya, memanjat tangga yang dimaksud adalah untuk mencapai popularitas Dimana dia menyampaikan hal itu hanya dilakukan di dunia nyata Ternyata sekarang sudah lazim dan bisa dilakukan di dunia maya Dulu hal ini hanya bisa dilakukan di dunia nyata Sekarang sudah bisa dilakukan di dunia maya Tentu hal ini diungkap Diberikan kepada seseorang yang nyatanya selalu panjat sosial atas dirinya Walau tak menyebut nama Tentu kita berasumsi bahwa si Upila Orang tersebut yang selalu berusaha mencari ketenaran dari Juan Lesti dan Bilar Hal itu juga Ternyata tak hanya menjadikan si Bilar marah Tapi sahabat-sahabat Bilar seperti Basuki juga melempiaskan kemarahannya Dan menyebut seseorang yang dia anggap sebagai orang yang mirip dengan bukan manusia Karena dianggap dia menggunakan yang namanya label pendidikan Label yang namanya pembenaran Tetapi nyatanya dia melakukan hal tersebut untuk pan sos Sehingga para sahabat Bilar merasa berang dengan hal itu Hingga juga ada fan base Leslar salah satunya yang juga akhirnya membongkar Sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh si Upi Yang mana si Upi pernah ya Cium salah satu artis Yang itu nyatanya Ya itu menunjukkan sesuatu yang tidak pantas Karena di depan kamera bukan muhrim bukan pasangannya Langsung di nyos sama dia Dicium guys Si Upi jadi pusing Dia buka-buka rahasia orangnya Nyatanya rahasianya sendiri banyak banget Tapi kalau itu bukan rahasia sih Kenyataan bahwa hubungan yang romantis Tetapi dia ketika melakukan hal serupa pegangan tangan Atau ini karena dia terlalu mulu-mulu Bilang edukasi, bilang ini, mengkritisi ya Hal lain, hal macam-macam sih Ya Nyatanya dia melakukannya sendiri Seperti gendong-gendongan itu Dia sepertinya si Upi menyindir si Bilar Si Dedik sama Bangdi Nyatanya dia gendongan sama pacarnya Ya sayangnya dia nggak dibilang romantis guys Itulah yang menjadikan si Upi Akhirnya banyak dikecam Banyak tidak disuka Karena terlalu nampak pansos Demi ketenalan Dan sukanya Marah-marah Tidak jelas Atas dasar yang tidak jelas Emosional tidak jelas Yang juga selalu meledak-ledak Ya tentu kita bisa membandingkan Silahkan kalian menilai sendiri Bagaimana perilaku si Upi dengan Bangdi Yang begitu luar biasa Memperlakukan pasangan Dan orangnya hanya guna Seperti guna pengambilan kebijakan Dan ngomong dengan yang lain Dengan yang lebih tua Yang muda Semuanya dia bisa menempatkan diri Dan selalu sopan Berbeda dengan dia Termasuk si Om Deddy Korbuser Deddy Korbuser pernah ya Ngundang si Upi dan juga Bangdi Dan dia sangat salut Karena bisa membedakan Wow Sosok Rizky Dilar dan sosok si Upi Yang ternyata walaupun tidak disebutkan secara jelas Kalau yang Ono itu kurang sopan Kalau yang ini luar biasa Penghargaannya kepada orang tua Menghargai dengan luar biasa Dan yang paling menarik adalah Ketika si Upi juga ikut mengomentari Unggahan Deddy Lesti Saat dia memajang fotonya Senderan di bahu Bangdi Ya dia ternyata tampil juga guys Sehingga banyak yang beranggapan Apakah si Upi ini dulu pernah suka sama Deddy Sama sih Deddy Namun ya tak kesampaian Ya lucu banget Dan dia memberikan komentar Selamat D Lancar sampai hari H Amin Ya begitu itu kan lebih baik Ya gak ngerti apa tujuannya dia Bansos Atau memang ada hati Yang lama yang tak tersampaikan Pada sosok Westi Gejora Ya tentu dari hal itu semua Kita bisa mengambil hikmah Kita bisa membedakan Mana yang terang Mana yang buram Mana yang baik Mana yang tidak baik Itu adalah contoh bagi kita Terutama Fairly Slat Untuk mengambil hal yang positif Dari idola kita Dan membuang hal yang Negatif yang tidak baik Dari idola kita Maupun orang lain yang berusaha Mencari pembenaran Untuk popularitas Jadi itu sebenarnya Mungkin ini adalah Ya seseorang yang mungkin Ingin mencari popularitas Dan mencari Pembenaran untuk dirinya Dan juga guys Apakah ia Merasa iri Iri bilang bos Atau pansos Jadi kalian silahkan Komentar Komen ya Di bawah Like Dan juga subscribe Yang masih baru station Di channel kita ini Dan share video ini Agar kalian tahu Kabar-kabar terupdate Dan terkini Tentang oleh Terima kasih telah menonton Yuk Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax